Ketua Panitia Ketua Panitia Awas ya Martin Kalau mama sampai tahu cinta terlambat Itu ada hubungannya sama kamu Sekecil apapun jahatan yang kamu bikin Mama gak akan segan-segan kasih hukuman buat kamu Dan mama gak akan peduli Dengan papa kamu atau teman-teman jahatnya Mau bikin apa sama mama Tahu apa yang akan aku kasih hukuman ke kamu Mama akan bikin seumur hidup kamu Gak akan pernah naik kelas Dan kalau hukuman itu masih belum cukup buat kamu Mama akan bikin sekolah satu Indonesia Gak akan terimai jasa kamu Dengar ya ma Aku gak takut sama ancaman mama Kalau mama mau menghukum seseorang Sebaiknya mama ngaca dulu sama diri mama sendiri Apakah mama berhak dihukum Aku curiga Mama sekarang kayak lagi deket sama orang iklan itu Jangan-jangan mama selingkuh sama dia ya Kalau mama berhati-hati bersikap Aku pun juga akan melakukan hal yang sama ma Cinta kenapa ya Gak biasanya dia kayak gini Eh Lihat Tuhan Nade kemana ya Iya juga ya Aku baru sadar dari tadi gue ke sekolah Belum ketemu sama Nade gue Gue terlalu panik sih sama pemilihan ini Ada yang lihat Nade gak? Gue gak liat Gak liat Beneran Gue tau nih Pasti sebenernya yang hilang cinta nih Cuman kalo cinta gak ada Nade pasti nyariin cinta Gue tau ini semua ada hubungannya sama lo Anak kurang ajar Eh kenapa lo? Lo gak usah pura-pura lagi di depan gue Gue tau ini semua perbuatan lo Kasih tau sama gue Mana gak ada sama cinta Apa yang lo lakuin sama mereka? Eh Kalau lo mau tau dimana dua anak itu Jangan tanya gue Tanya nyokap Rasti Seluas langit di atas Nah sedalam cintaku ini Ya dunia menghina Tapi ku tetap cinta Tapi ku tetap cinta Cause I miss you Cause I miss you Biar dunia saksinya Cinta kita bertuah Cause I miss you Cause I miss you Baby 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 Cause I miss you Baby 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 Kalau lo mau tau dimana dua anak itu Jangan tanya gue Tanya nyokap Rasti 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 Nia, ada apa itu ribut-ribut? Sebentar lagi, kiamat kecil balik terjadi buat mama. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Rasti, mama mohon Rasti. Ma, aku capek mama bohong terus-terusan. Kayak ini aku bawa bongkar semuanya. Saya papa juga tahu. Rasti, mama mohon. Jangan lukuin ini sama mama. Mama ini bukamu, Rasti. Sebentar lagi, permainan tante akan segera selesai kalau tante gak juga buka mulut. Om Faris sebentar lagi akan tahu kalau selama ini tante adalah penipu. Dan dia juga akan tahu. Kalau nada dan cinta sebenarnya adalah anak kandungnya dia. Jadi sekarang gak ada gunanya lagi tante Nia mau berkelip. Lebih baik tante kasih tahu kita. Dimana nada sama cinta? Rasti, mama mohon Rasti. Mama mohon Rasti. 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 Alhamdulillah. Rasti. 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 Apaan kamu? Keterlaluan kamu. Keluar kalian dari sini. Keluar. Pak, kamu dengerin aku dulu, Pak. Ini semua salah paham. Iya, kamu. Papa gak butuh penjelasan. Kalian keluar saja dari sini. Pak Rasti. Mari jangan nunggu si Rasti dari sini, Faris. Bukan salah nih iya. Pak Riz. Kamu gak perlu lagi membela dia. Dia tuh sudah terpengaruh oleh sifat kasarnya cinta dan nada. Anak-anaknya Rina. Dia gak mungkin pernah bisa berubah. Karena dia selalu menganggap mereka yang benar. Bukan kamu. Faris. Aku lihat sendiri. Bagaimana diri dengan sengaja menjauhkan kursi reda kamu. Tapi bukan salah, Rasti, Faris. Jangan rasa Ria. Bagaimana menurut saya anak kita, Faris. Jangan rasa Ria. Keluar kalian dari sini. Keluar. Keluar. Bapak. Ayo keluar. 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 Aku gak nyangka kamu bisa setegak itu sama ibukanmu kamu sendiri. Mama kamu itu lumpuh. Apa kamu gak merasa berdosa? Sudah memperlakungan seperti itu. Keterlaluan. Terserah paham menuduh aku keterlaluan. Kurang ajar atau apaan namanya. Ini aku mesti punya hati, Pak. Aku bisa-bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Terus, Terus. Gak ada gunanya kita di sini. Kita pulang aja. Gue mau matuk. Terima kasih. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan sampai kapanpun, Mama percaya, kamu pasti akan kembali ke Mama. Rik! Rik! Gimana? Udah ada kabar belum? Rasti. Iya, Rik. Rasti, gimana? Udah ketemu belum nadanya? Mau cinta? Belum. Sama sekali gak ada kabar. Gak ada. Lepain sih lu, Jok. Lu liat Rasti gak? Rasti? Ngapain gue nyariin Rasti? Eh, Jok. Lagi lu ada-ada aja. Cewek kayak Rasti lu dicariin. Gue bingung sama lu sekarang. Dulu cewek ngejar-ngejar lu. Tapi sekarang malah kebalikannya gini. Eh, gue sama lu tuh nanya doang. Dimana Rasti? Bukan menjawabnya panjang lebar kayak gitu. Apa jangan-jangan Rasti hilang sama lu? Sama gue? Gak salah lu. Gue gak tau apa-apa tentang ini, Jok. Seringat. Sampai lu ngelakukan sesuatu sama Rasti, gue hancurin. Rik, gimana? Udah dapet kebu belum? Belum ya. Padahal gue udah coba tanya ke Bu Nia. Sama Rasti juga. Tapi tetap aja gue gak dapet informasi. Kemana yang Nada sama Cinta? Aneh banget kan? Kalau mereka tiba-tiba mendadang gak ada. Iya ya? Gak mungkin banget lah kalau memang gak ada jejaknya, Min. Meskipun secuil, itu pasti ada Rik. Terakhir gue ketemu sama Nada dan Cinta. Kayaknya biasa aja. Tapi kenapa jadi kayak gini? Tuh dia masalahnya, gue gak tau. Pasti kalian cari Cinta sama Nada ya? Iya, Bang. Cinta sama Nada itu dapet email dari Ibu Rina. Mereka sudah diberikan tiket dan nyusul Ibu Rina ke sana. Mungkin karena buru-buru, mereka gak sempet kasih kabar sama kalian. Waduh. Bang, gak mungkin banget, Bang. Sesempit apapun waktunya, aku yakin mereka pasti kabarin aku. Sampai jumpa. Kamu kemana sih, Nada sama Cinta? Kasih kabar aja, enggak? Gue kasihan sama lu ya, Bro. Karena pacar tercinta lu lebih pentingin pergi ke Singapura bersama kakaknya untuk nemuin ibunya dibandingin nemenin lu di pemilihan ketua OSIS ini. Kayaknya lu di depan mereka udah gak ada apa-apanya, Bro. Sorry ya, Bro. Tapi feeling gue kayaknya gak enak banget. Karena lu gak bakal memenangi pemilihan ini. Karena lu membutuhkan mereka semua. Sedangkan Vitoflora gak ada. Cinta Nada pun gak ada. Jadi, menurut gue peluang lu tuh tipis banget. Setelah lu mau ngomong apaan, yang jelas dikamu hidup gue gak ada kata nyerah. Nada selalu bilang sama gue, selalu ada peluang. walaupun kecil menurut lu bisa jadi besar kalau hati gue yakin. Lu ingat itu. Lex, gue udah bilang sama lo. Gue gak mau ngomong sama lo. Sekarang cinta lagi gak ada, dan gue harus ngurus semua keperluan OSIS besok. Tapi, Raz. Lex, lo tenang aja. Gue gak akan meniriki kok, tapi gue juga gak akan meniriki lo. Raz. Aku kesini bukan mau ngomongin masalah itu, tapi masalah yang lain. Udah, gue udah bilang gue sibuk. Yes, yes. Sudah mulai mengikir, Lep. Iya, Raz. Sabar dulu ya. Raz. Lo kenapa? Eh, enggak. Gue gak apa-apa kok. Ah, enggak. Kayaknya ada yang lo pikirin deh. Enggak, enggak. Enggak. Dibatalkan. Iya, Bu. Karena saya ngerasa banyak yang ngeberes di sini, Bu. Saya mungkin memang gak punya alasan yang kuat. Tapi saya yakin, Martin pasti ngelakuin sesuatu untuk pemilihan ini. Dan cinta juga gak ada, Bu. Padahal kan harusnya dia yang ngurus semua pemilihan ini. Jadi kalau menurut saya, Bu, apa salahnya kalau kita tunda dulu pemilihan ini? Riki, tapi alasan itu kurang kuat. Enggak, Bu. Justru alasan ini sangat kuat buat saya. Cinta sama Nada mendadak hilang, Bu. Itu aneh, kan? Memang bang Tugu bilang sama saya kalau Nada sama Cinta mendadak dapet tiket untuk menyusul Burina di sana. Tapi kenapa mereka gak pamit sama saya? Dan harusnya bu Susan tanya sama Martin, Bu. Karena saya yakin dia satu-satu yang orang yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Sekarang saya mau kamu jawab. Kamu ada hubungannya dengan hilangnya Nada dan Cinta. Iya, kan? Jadi sekarang aku yang disalahin. Apa karena gak ada orang lagi yang bisa dituduh? Jadi aku harus bertanggung jawab atas semua ini. Ya, memang bukan berarti semua masalah harus dilimpahin ke kamu. Tapi memang ada masalah yang kamu harus bertanggung jawabkan. Susah ya nge-stawain lo. Gue suruh pergi, lo malah masih nunggu di sini. Ras. Aku ini sebenernya cuma pengen makasih aja sama kamu. Karena kamu udah bantuin aku kemarin waktu aku demam di lift. Santai aja, Lex. Kalau masalah itu, lo gak usah pikirin lagi. Ya? Yaudah gini deh. Sebagai tanda berterima kasihnya aku sama kamu, gimana kalau besok kita nonton? Hmm? Kan kamu suka banget tuh sama nonton dan kamu update terus kan film-film baru. Gimana? Lex, gue gak mikirin film apa yang baru dan gue juga gak tau gue bisa pergi atau gak. Gue sibuk. Yaudah lah gini aja. Masalah kayak gitu gak usah kita urusin. Pokoknya besok aku jemput kamu jam 7 malam. Masalah film yang mau ditonton atau kita kemana ntar aku yang atur, ya? Yakin banget lo gue mau pergi sama lo. Ya yakin banget lah. Kan perjanjiannya selama pemilihan osis masih berjalan, kamu akan terus jadi asisten aku kan? Ya apa salahnya? Kita itu kan diberarti rekan bisnis jalan bareng. Gimana? Ngomong-ngomong apa? Hah, kesel. Biasanya lo yang bikin kesel orang. Iya, gimana gue gak bete? Pemilihan ketua osis ditunda lagi. Kenapa? Iya, sepele aja sih masalahnya. Kata nyokap gue, cinta Manada lagi hilang. Jadi, karena mereka yang ngurusin, kita harus menunggu kabar dari dia dulu. Sampai mereka ditemukan. Terus kenapa? Masalah buat lo. Ini gak adil, Joe. Lo harus protes. Lo bilang ke nyokap gue, kalau ini gak adil buat lo. Wah, wis, jago juga kamu. Aku menang. Kamu dicoret dulu, ntar dulu kamu dicoret ini. Coret dikit. Ayo, dikit lagi sama aku. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. Aku menang. banget liat kemongnya. Ada di dagu, ada di kumi. Lalu liat nih, aku jadi kayak kartun. Selamat malam, folks. Helo, dok. Helo, my name is Dr. Brad Pitt. I take care of you, Flora. Are you Brad Pitt? Yes, but I'm not the movie star. Wow. Umar sakit Amrik, koridornya aja gede banget. Luar biasa. Tapi di mana nih, kamarnya Flora? Ini nih yang bingung nih. Aduh, Aduh. Ah, Pak Fahni, gimana kalau tanya Mas Ustaz? Tanya. Eh, I'm sorry. excuse me. Eh, I, I want to ask, eh, where is treatment rooms of Flora? You know Flora? Flora? Yes, eh, yes, Indonesia, Indonesia. Teenage girl, teenage girl from my country. My country is Indonesia. Yes, I know exactly. Oh my God. Ternyata di sini, ma. Roomnya Flora in here? Yes. Flora di sini. Kita cari-cari ternyata di sini ya. Oke, Miss, eh, thank you so much. A very, very, thank you. I'm, I'm sorry, too much. Oh, that's right. because I'm macho. Oh, okay. Okay. Oh, beautiful girl. Beautiful girl. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Goodbye. Goodbye. Bye. Yes, haaah. Uh, Brad Pitt. It's Brad Pitt. Kamu kenapa sih kok semangat banget? Tadi tuh, aku abis ketemu Brad Pitt, artis coba. Yang sekarang, udah berubah jadi dokter. Kan tadi udah dijelasin, kalau dia itu bukan artis. Cuma namanya aja sama. Sama. Aku kangen sama anak-anak, Pitt. Iya, sayang. Aku juga kangen mereka. Tapi mendingan, sekarang kamu jangan mikirin mereka dulu ya. Kamu fokus dulu sama kesembuhan kamu. Biar kita nanti cepat pulang ketemu sama mereka. Sekali lagi panggilan kepada Riki, kepada dari harap segera ke awal. Kemana sih Riki? Lama banget. Mampus nih ke awal aja menang. Sekali lagi panggilan kepada Riki, kepada dari harap segera ke awal. Bapak. ini pemilihannya jadi. Aduh, mana gue tahu. Tadi yang gue dengerin, dia sih gak jadi. Sekarang malah jadi. Bingung gue. Sekarang, Riki di mana? Agar gue tahu, mana gue tahu dia di mana. Guys, sebenarnya Riki di mana sih? Gue juga gak ngerti ras dia di mana. Pokoknya sekarang dia harus cepat dateng. Karena kalau enggak dia bisa didiskolifikasi dan Alex bisa melang telak. Mendingan lo berdua cari dia deh. Enak bener dia. Yoi, gak ada usahanya. Tahu tuh. Mendingan kita cari Riki deh. Gue gak sudi kalau Alex menang sih. Beneran gak tahu. Gue juga males kalau dia jadi ketosis. Yoi. Dia kan anaknya belagu. Males banget gue jadinya. Aduh, dari sekolah bakal lancur kalau Alex jadi ketosisnya. Nuh, gak tahu lo. Ini kan yang terkeluar, Riki. Ada? Ini Flora. Bukan nada, Riki. Oh. Iya. Nah, Flo. Kenapa, kenapa? Gak ada apa-apa, Riki. Aku cuma kangen sama anak-anak. Kok kamu tadi tarik nafas sih setelah kamu tahu aku ini, Flora? Emangnya, kamu lagi ada masalah sama nada ya? Enggak, Flo. Nada pergi gak tahu kemana sama Cinta. Dan, mereka sama sekali gak ngasih kabar ke aku mau pergi kemana. Aku cuma takut. Mereka sebenarnya bukan pergi, Flo. Tapi diculik. Em, kamu tenang aja ya. Aku bakal bantuin kamu cari nada sama Cinta. Aku masih bisa gunain ke hal yang aku disini, kok. Oke, makasih ya, Flo. Eh, si Bu tuh mana? Dia udah tidur. Iya, Uda, Riki. Nanti kalau ada info tentang nada sama Cinta, aku kabarin kamu ya. Oke, oke, Flo. Makasih ya. Eh, salam buat si anakku, bye. Iya, sama-sama. Rubim, kita mau nyari kemana lagi nih? Aduh, Siska, mana gua tahu. Gua udah nyari ke toilet, gak ada juga orangnya. Huh, kesel gue. Nah, nih, 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 nih. Lo pada udah ketemu belum sama si Riki? Gak ada, Sis. Gua udah nyari ke perusahaan, gak ada. Di lab juga gak ada. Gimana dong? Tuh, gua udah nyari kantin, terus gua tanya sama budi-budi semua. Nihil. Sama. Gua juga mau temukan sama Seto, tapi gak ada. Iya. Mau, pustong kita gimana nih, kalau gak ada Riki. Aduh, kacau. Ada SMS. SMS. Pun gua sailen. Gua gak denger deh tadi. Gak ada. Riki, kamu baik-baik aja kan, sayang? Maaf banget aku gak sempet ngasih kabar sama sekali. Aku sama Cinta harus langsung flight nyusul ibu. Semua dadakan Riki. Maaf ya kalau kamu marah, karena aku gak sempet pamit. Tapi dari sini aku gak terus doain kamu. Aku sayang kamu, Riki. Ku melihat ada tujuh warna Dalam mimpi indahku Ku nyanyikan tujuh warna itu Menjadi nada cintaku Ada nada tentang bahagia Juga saat bersedih Semuanya jadi satu cerita Yang tak bisa dilupakan Ku tak takut Pada dunia Saat kau bersamaku Senyumanmu Bangkitkan jiwaku Saat diriku lemah Apalah jadinya Diriku tanpamu Kamulah yang membuat Diriku berarti Ada nada tentang bahagia Juga saat bersedih Semuanya jadi satu cerita Yang tak bisa dilupakan Hei 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 Ku tak takut Pada dunia Saat kau bersamaku Senyumanmu Bangkitkan jiwaku Saat diriku lemah Saat diriku lemah Apalah jadinya Diriku tanpamu Kamulah yang membuat Hidupku berarti Ku tak takut Ku tak takut Pada dunia Saat kau bersamaku Senyumanmu Bangkitkan jiwaku Saat diriku lemah Apalah jadinya Diriku tanpamu Kamulah yang membuat Diriku berarti Berarti Apaan sih berisik banget? Riki loko tuh kemana aja sih? Kita tuh udah kutuan nih rambutnya nyelin lu! Ya emang ada apaan? Kenapa aja ngilang-ngilang? Wah Riki Kususan tuh udah mau mulai pemilihannya Lo mesti dateng Gue disuruh Rasti nih Kalo gak si Alex bakal menangmu Trak! Gara-gara lo dianggap mengundurkan diri Lo mau Alex jadi ketua ausis Alex! 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 Eh! Kalian semua juga harus teriak Kita harus dukung Alex Biar acara ini cepat dimulai Sebelum Ricky datang Setuju! Setuju Martin! Kemana sih Riki? Lama banget Mampusnya keluar aja Sepertinya Riki! 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 Riki!برiki! Riki! Riki! Deviki! Riki! 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 Untuk babak berikutnya, masing-masing kandidat diharuskan memberikan pidat. Dan kita mulai dari Alex kemudian dilanjutkan oleh Ricky. Terima kasih telah menonton! 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 Sekarang Rasti jadi perhatian sama lo. Terus, kenapa kamu tampar aku? Soal aku apa? Lo nanya soal lo apa? Lo pikir gue gak denger lo ngomong apa sama Martin? Ya denger ya Alex, kok cara lo gak deketin gue dengan cara pura-pura? Gue kasih tau, lo gak akan berhasil. Sekarang gue makin yakin kalo gue harus join lo. Selamat ya? Rasti, Rasti. Gue yakin Rasti pasti mendengar percakapan kita tadi. Mampus lo Lex. Sekarang lo akan susah mendapatkan kepercayaan Rasti lagi. Sayang, ini aku bawain sarapan untuk buat kamu. Nih, untuk menuju. Terima kasih. Ingat ya sayang, perut kamu tuh harus selalu diisi. Karena sekarang yang butuh makanan kan ada dua orang. Pokoknya kalo kamu butuh apapun mau apapun, kamu bilang aja sama aku ya. Terus, kamu kok gak ke kantor? Oh, gak sayang. Hari ini aku gak ke kantor. Soalnya aku masih pengen sama kamu. Lagian tadi aku udah telepon asisten aku buat kerjain semua kerjaan aku di kantor. Gau kan kangen sama kamu. Cuma gara-gara perempuan itu arka sampe gak masuk kerja. Lama-lama kan perusahaannya bisa rugi. Men, kira-kira gue bakal menang gak ya? Slow aja, Joe. Lo pasti menang. Percaya gue. Bu, kami kesini maksudnya mau nengokin Rianti. Iya, Bu. Riantinya ada di rumah, Bu. Gak ada. Mendingan kalian pulang aja sana. Udah sana pergi. Ngapain kalian di sini? Tapi... Bu Surti, Pak Harun. Pasti mau ketemu sama Rianti ya? Rianti ada di dalam kok. Ayo silahkan masuk, Pak, Bu. Hehehe. Sini, Bu. Hehehe. Eh, sini, sini, sini. Kamu itu main sebelum masuk-masuk aja. Nanti lama-lama gamer kamu sebelum masuk juga ya. Aduh, Bu. Ibu tuh kenapa sih marah mulut kerjaannya tiap hari? Arka tuh pusing tau gak, Bu dengernya? Lagian nih, Bu ya. Marah-marah tuh bikin orang cepet tua. Ntar Ibu cepet tua loh, Bu. Istikfar ya, Bu. Istikfar. Eh, ibu semerti, Pak Harun. Eh, nggak, nggak bisa bangun. Nggak, nggak bisa bangun. Gitu aja. Gimana keadaannya? Baik, Ibu. Ini gimana nih? Udah bergerak belum? Iya, rumah aja cukup. Biar seneng deh ya, selamat nanti Iya, hati-hati, dijaga Ya, gak boleh terlalu capek Iya, iya mbak, terima kasih Saya bersumpah akan mengusir perempuan itu dari kehidupan anak saya Bagaimanapun caranya Lora Ini udah malam loh Kamu kok belum istirahat? Ya nyapain sih, kamu main-main iPad Sayang Nah, bentar lagi Fit, bentar lagi Kenapa sih? Ini gak bagus Kayaknya ada yang mainin kita, David Gapain Ruben bawa kotak suara Yang janjian dia mau macem-macem Dia kan temennya Alex sama Martin Halo? Halo, Rasti Kamu di mana, nak? Kapan kamu nengokin papa lagi? Apakah anggam sama kamu? Aku lagi di sekolah, Pak Aku belum bisa pulang Nanti aku telfon papa lagi ya Sekarang aku harus ngurus pemilihan rosis Lebih baik aku ke sekolahnya Rasti aja Di sana kan aku bisa ketemu sama Rasti Anak kembar itu bang bener-bener bodo, Jer Emang apa yang terjadi sama mereka berdua? Saya sih gak peduli apa yang terjadi sama mereka berdua Yang jelas sekarang Kita bisa merebut Eric dari Rasti Tanpa gangguan dari mereka berdua, Jer Coba kamu perhatikan Sekarang ini Ricky sedang sibuk mencari pacarnya Dan Rasti sedang sibuk dengan pemilihan ketua rosis ya Berarti sekarang Eric itu hanya berdua saja dengan nenek peong Itu di rumah si Erwin Terima kasih telah menonton! Erick Kamu lagi cari apa di situ, Nak? Oh, gak cari apa-apa kok, Nek Hey, Finn Kenapa? Rick Email itu palsu Gue sama Flora tadi udah cek Ternyata yang ngirim email itu bukan dari Budina Ada seorang yang sengaja ngirim email itu ke nada Buat menjauhin ada sama cinta dari kita semua Tapi gue gak tahu, Rick, apa maksudnya Nomor yang ada tujuh tidak dapat dihubungi Coba lah beberapa saat lagi Atau tegak satu Halo, Nat Kamu di mana? Kalau kamu telfon aku ya, kalau handphone kamu udah nyala Aku tunggu kabar kamu I love you Coba lah beberapa saat lagi Atau tekan satu Cinta, tolong lo bales BPM gue ya. Lo dimana? Lo sama Nada gak? Atau kalau enggak lo SMS gue lagi? Ya, kabarin gue apa aja. Gue cuma pengen tau, lo sama Nada baik-baik aja gak? Please. Halo? Erwin? Win, ini Nenek. Win, Erick kabur. Nenek gak tau dia kemana. Apa? Stop, Pak. Pak, Pak. Pak, bayar dulu, Pak. Bapak belum bayar. Pak, sabar sebentar ya, Pak. Saya mau ke dalam dulu, melihat anak saya. Nanti anak saya yang bayar, Pak. Sabar ya, Pak. Wah, gak bisa, Pak. Bapak harus bayar dulu, Pak. Anak siapa sih bayar, Pak? Tapi saya gak kenal Bapak, Pak. Maaf, Pak. Pak, saya mau ke dalam dulu, Pak. Loh? Itu bukan bokapnya Rasti. Kenapa dia berantem sama sopir teksi? Rasti harus tau semuanya nih. Dasar laki-laki bodoh. Kali ini, kamu gak akan bisa kemana-mana lagi. Sia! Baik, Pak. Ambilin kembali. Ambilin, Pak. Kamu udah benar beruntung hari. Papa, ngapain disini? Apa? Apa kau bisa disini? Papa harusnya dirumah aja tadi sama nenek. Papa kangen sama kamu, sayang. Papa gak mau ditinggalkan kamu lagi. Papa menjubut kamu datang ke sini. Pak, aku gak bisa pulang sekarang. Ini masih jam sekolah. Aku pulangnya masih lama, Pak. Mendingan Papa nunggu aja di rumah. Ternyata, cewek cantik dan segala kamu bisa ngomong halus juga ya. Tapi, kapan ya kamu bisa kayak gitu sama aku? Diem, loh. Gue gak ngomong sama kamu. Yaudah, yuk, Pak. Kita cari tempat lain buat ngobrol. Permisi, Bu. Maaf. Ada yang mau saya bicaranya sebentar sama Ibu. Bisa? Bisa ada, Pak Riki. Ini tentang email yang diterima sama Nada dan Cinta, Bu. Sebelum dia pergi. Bang Tugu bilang kan email itu dari Ibu Rina. Tapi setelah dicek sama Flora, ternyata email itu palsu, Bu. Itu bukan dari Ibu Rina. Yaudah, kamu gak usah khawatir. Kamu tenang aja dulu ya. Iya, Rik. Lu gak perlu khawatir. Karena Nada dan Cinta sekarang udah gak ada. Iya kan, Bu? Maksud kamu tuh apa, Martin? Mama jangan pura-pura gak tau atau mama gak tau beneran. Bisa aja ngirim email itu mama, kan? Supaya Riki hilang konsentrasi di pemilihan ketua OSIS. Iya kan? Karena mama menjadikan anak pemilik tunas bangsa ini menjadi ketua OSIS. Rika mimpimu... Sebenernya gue gak peduli siapa yang kirim email itu. Sekarang yang gue pikirin cuman, gue kepengen tau keadaan yang Nada sama Cinta itu gimana. Kalau gue udah tau, gue juga gak peduli kok sama pemilihan ini lagi. Mungkin gak sih? Ini tuh taktiknya si Alex. Ada apa yang dimartin? Aku begini karena mereka, ma. Dan tak pernah sampai... Ya sudah lah... Pasti, biarin aja Alex main disini sama papa. Papa liat di orang baik kok. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih.